Assalamualaikum selamat datang di BINAYAN channel Nah hari ini aku bersama macan-macan mau jogging Joggingnya di sekitaran rumah aja ya Dan biasanya ini adalah salah satu olahraga yang sebenarnya aku kurang suka ya buat jogging ini Jadi kalau misalkan mau jogging biasanya aku pergi ke taman dadaha Habis itu muter-muter deh disitu Seru kan kalau disitu banyak jajanan gitu Banyak bisa apa ya kitanya jadi cuci mata Dan disini kita juga masih nunggu teman-teman yang lain Seperti biasa titik kumpulnya itu di Masjid Darur Abror ini ya Jadi di komplek aku ini ada dua blok ya Dan lumayan besar bloknya Jadi kalau misalkan ada pertemuan ada apa Pasti kita kumpulnya di tengah-tengah disini ya Oh iya aku ngecerita dulu nih Aduh mohon maaf ya dari pertama kali aku bikin video Aku belum pernah ngenalin diri ya Perkenalkan teman-teman saudara-saudara online ku semua Nama aku Anita Aku itu apa ya seorang ibu rumah tangga Dengan dua anak laki-laki yang lagi mejenak gitu ya Mereka dua-duanya SD Dan aku tinggal di Tasik Malaya Ya Alhamdulillah aku berada di lingkungan Teman-teman yang super kece Yang apa ya yang kompak gitu ya Yang balager gitu lah lucu pokoknya Dan apa ya pokoknya keren deh Nah awal cerita kenapa aku mau bikin video Youtube kayak gini Jadi emang sebelumnya aku juga emang apa ya Suka gitu kan ngambil nabil video Apalagi video anak-anak Dan aku juga udah upload ke Youtube Cuman aku privacy karena emang bener-bener buat koleksi pribadi aja Buat kenang-kenangan gitu Nah setelah aku nonton video teman-teman semua yang kece-kece Akhirnya muncullah keinginan buat aku juga Kenapa nggak bikin gitu kan Kayak sharing gitu Walaupun misalkan videonya cuman kayak Ada aku lagi beres-beres Cuman lagi kayak jalan kayak gini Lagi jalan-jalan sama keluarga Dan alhamdulillah banget terima kasih banget buat support semuanya Buat support teman-teman semua Yang udah dukung aku sampai saat ini Dan terutama buat suami tercinta Yang udah sabar banget ngehadapin Keren deman istrinya yang pecicilan dan nggak mau diem ini Beliau udah mau apa ya Udah mau diajak apa ya maksudnya Bikin video udah mau diajak riwoh gitu ya sama istrinya Alhamdulillah keren banget Terima kasih ayah Termasuk juga buat teman-teman semua Yang kalau misalkan sekarang kalau jalan tuh Udah mau riwoh tolong pegangin kamera Terus mau aku videoin juga Pokoknya semuanya deh Termasuk juga saudara-saudara online ku ini juga Yang udah setia selama ini nontonin video youtube aku Terus yang komentar positif buat aku itu Ih subhanallah keren banget Pokoknya alhamdulillah banget Jadi apa ya Nggak nyangka gitu Ternyata seseru ini gitu bikin video youtube Jadi pengen bikin video terus gitu loh akhirnya Nah kan jadi curcol kayak gini Nggak kerasa deh videonya udah nyampe sini Oke kita lanjut ke videonya aja ya Disini kita udah nyampe apa ya Ngelewatin SD Dan seperti biasa di SD itu udah banyak banget Abang-abang penjual jajanan yang Aduh bikin pengen beli gitu Dan barusan kita juga udah beli beberapa jajanan Nah ini kita juga udah masuk ke jalan Apa ya jalan yang mau masuk ke perumahan kita Ini kita lagi foto dulu Dan ini jalan yang sering banget aku lewatin ya Yang selama ini udah ikutin video aku Pasti sering banget Dan ini kita ngelewatin Cafe Renjana Jadi nah aku dulu juga pernah kesini Ada videonya juga Ini tuh bener-bener deket ya dari rumah Disampingnya itu ada Ada Villa Gren Mutiara Ini juga cafe juga Dan disini kita langsung masuk aja Ini tuh sekitar jam berapa ya Jam 9 kalau nggak salah Sekitar jam 9an Sebelumnya aku juga pernah kesini Cuman nggak bener-bener aku review secara full gitu ya Cuman apa ya Cuman sekedar sharing aja waktu itu pas aku ketemuan sama temen-temen disini Oh ya disini juga dulunya Sebelum jadi cafe kayak gini Ini tuh dipake buat tempat nikahan ya Disini juga ada kayak redor segitu Ada tempat penginapannya juga Dan ini tuh yang dijadikan cafe-nya tuh belum lama ya Disini tuh Dan dari rumah kesini tuh paling berapa meter ya Deket lah pokoknya jalan juga nggak capek nih kalau kesini Untuk nama cafe-nya sendiri yaitu The Villa Coffee Bar ya Disini tuh buat nongkrongnya enak kan Menunya juga banyak banget Harganya juga menurut aku murce disini Ya sesuai lah ya harga-harga standar cafe Dan menu yang disediakan disini juga cukup beragam ya Mulai dari makanan berat ada snack juga Dan buat pecinta kopi disini tenang ya Disini banyak banget jenis kopinya Dan enak-enak Pokoknya untuk rasa mah nggak usah diragukan lah disini Pokoknya mantuliti Untuk fasilitasnya disini juga lengkap ya Ada musholanya juga Ada tempat buat apa ya Yang penyewaan kalau misalkan ada acara ultah atau apa Nah di gedung sana Ada yang di indoor-nya juga ya Dan disini juga ada wifi Tentunya fasilitasnya ada karaoke ya Seperti biasa Tetap ya hiburan melulu Ini mah-mah-mah Oh iya di Villa Grand Mutiara ini Juga biasanya selain dipakai untuk resepsi Ada juga yang melakukan foto pre-read juga ya Disini karena emang spot fotonya tuh lucu-lucu gitu ya Bagus gitu Apalagi yang di bagian depan yang tadi ya Pokoknya keren pokoknya Nah karena tadi lama makanannya yang di Grand Mutiara Kita akhirnya pindah cafe ini ke Grand Malika Yang lebih dekat lagi ini dari rumah Karena yang dari sana tuh yang cafe sebelumnya Katanya si chefnya tuh lagi masih persiapan Lama pokoknya Jadi kita pindah ke sini aja Dan kita disini langsung pesan makanan Beberapa makanan sehat Canda judulnya mah ya Tapi udah tetep yang di pesantai ada nasi Jadi ya gitu ya Cerita dari rumah mah mau jogging gitu Mau sehat Tapi udah ujung-ujungnya mah tetep begini Ngumpul gitu ya ngobrol Dan yang terpenting Ini adalah jadwalnya anak-anak sekolah ya Giliran anak-anak udah jam pulang sekolah mah Kita juga ada di rumah Oke terima kasih udah nonton sampai habis Ikutin terus Binan Channel Assalamualaikum 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 Terima kasih.